Hari ini kita akan membandingkan Samsung Galaxy A55 5Z dan Poco X6 Pro. Kedua smartphone ini perbedaan harganya cuma 1 juta aja. Apakah yang mahal selalu lebih bagus? Ataukah yang lebih murah bisa menyamai yang mahal ini? Temukan jawabannya di video kali ini, dan nanti di akhir videonya kalian akan tahu preferensi saya antara kedua device ini. Milih mana sih? Yuk kita mulai videonya. Pertama kita akan membahas singkat unboxing experience-nya terlebih dahulu. Jelas untuk paket pembeliannya Poco X6 Pro lebih lengkap ya, karena sudah ada screen guard, kemudian sudah ada charger, bahkan case-nya ada di dalam paket pembeliannya. Sedangkan Samsung Galaxy A55 5Z itu tidak ada ketiga hal yang saya sebutkan tadi. Jadi agak ribet membeli Samsung sekarang ya. Perlu membeli aksesoris yang lain secara terpisah. Jelas untuk unboxing-nya, it's definitely X6 Pro menang di sini. Kemudian untuk desainnya, secara works ataupun secara build material, saya lebih condong di Samsung Galaxy A55 5Z. Meskipun dia copycat desain Samsung yang lain, dia masih nggak terlalu neko-neko ya ketimbang Poco X6 Pro. Yang kalau kita lihat, waku atau aneh. Dan secara build material, sekarang Samsung Galaxy A55 5Z itu sudah menggunakan metal. Jadi feel-nya jauh lebih premium ketimbang si Poco X6 Pro. Tapi di sisi lain, secara feel, itu memang lebih nyaman di Poco X6 Pro. Karena memang dari segi bodinya, itu lebih tipis. Kemudian smartphone-nya itu dimensinya memanjang ya. Nggak melebar kayak Samsung Galaxy A55 5Z. Kemudian smartphone-nya juga tergolong lebih ringan. Bahkan secara handling, itu kayak tajam banget ya si Samsung Galaxy A55 5Z. Kalau nggak pakai case, itu jauh lebih nyaman di Poco X6 Pro. Terlebih yang warna kuning ini menggunakan bahan leather. Tapi ini saya serahkan ke teman-teman, mau pilih yang nyaman, ataupun yang premium dan desainnya nggak neko-neko. Tapi biasanya dalam hubungan relationship, yang ganteng itu kalah dengan yang nyaman ya. Meskipun agak jelek. Kemudian untuk fitur-fiturnya, untuk saya pribadi memang AR Blaster itu cukup esensial ya. Apalagi remote TV atau remote AC itu sering digondol sama anak saya. Jadi AR Blaster ini sangat berfungsi untuk kebutuhan saya. Tapi kalau kita ngomongin ver-veran masalah fitur-fiturnya, Samsung Galaxy A55 5Z, menurut saya lebih lengkap. Yang pertama, dia sudah mendukung IP rating IP67. Poco X6 Pro cuma IP54. Kemudian untuk SIM tray-nya, Samsung Galaxy A55 5Z ini sudah support microSD ya. Jadi bisa ditambah storage tambahan ya. Ketimbang si X6 Pro, dia cuma dual nano SIM tanpa dukungan microSD. Ditambah lagi, sekarang Samsung Galaxy A55 5Z itu sudah mendukung e-SIM. Dimana teman-teman bisa menambahkan SIM non-physic. Sedangkan Poco X6 Pro itu cuma dual nano SIM saja. Tapi untungnya secara haptic feedback, keduanya sama-sama memiliki rasa atau level yang sama. Jadi sama-sama bagus. Meskipun di Samsung itu ada sedikit sentuhan berbeda ya. Kalau kita mengetik di tombol huruf dan spasi, itu getarannya berbeda. Jadi lebih variatif. Dan keduanya juga sudah mendukung stereo speaker. Untuk stereo speaker, keduanya ternyata juga ada menu untuk mengaktifkan Dolby Atmos. Menurut saya keduanya sama-sama bagus. Meskipun secara volume, memang Poco X6 Pro sedikit lebih lantang. Tapi secara clarity, menurut selera saya, itu lebih oke di Samsung Galaxy A55 5Z. Sedikit lebih bulat juga sih. Kemudian untuk layarnya, keduanya sama-sama menggunakan panel AMOLED, refresh rate 120Hz, dan keduanya juga sama-sama support in display fingerprint. Namun yang bikin Poco X6 Pro di atas kertas, itu adalah secara resolusinya, itu ada di 1,5K. Ketimbang di A55 itu cuma Full HD aja. Ditambah lagi secara bezel, itu lebih tipis di Poco X6 Pro ya. Jadi kalau untuk kebutuhan nonton, itu terasa cukup imersif di Poco X6 Pro. Meskipun A55 lebih tebel bezelnya, tapi juga ada dua aspek yang diungguli juga ya di A55 5G. Yaitu dari segi perlindungan kacanya, sudah Corning Gorilla Glass Victus Plus. Kemudian dari segi always on display-nya, itu sudah bisa nyala selamanya. Sedangkan Poco X6 Pro cuma 10 detik. Jadi menurut saya dari segi layarnya, Samsung tetap nggak bisa ngalahin imersifnya bezel tipis di Poco X6 Pro sih. Jadi untuk layarnya, saya pilih si Poco X6 Pro. Kemudian untuk software-nya, memang kalau kita jawab secara klise aja, jelas Samsung Galaxy A55 5G dengan One UI-nya, itu jelas memiliki experience yang lebih nyaman. Bahkan secara update software juga lebih panjang. Ada di 4 tahun, kemudian security patch 5 tahun. Tapi saya nggak mau hanya sesimpel itu aja ya. Sesuai experience saya sendiri, memang si Samsung Galaxy A55 5G, itu ada fitur yang saya butuhkan selama ini. Jadi kalau kalian masuk ke menu laboratorium, ternyata aplikasi yang tidak bisa di-split screen di Poco X6 Pro, itu ternyata di A55 5G itu jadi bisa. Jadi semua aplikasi jadi bisa di-split screen. Ini GG banget sih. Kemudian yang selanjutnya, ada tambahan security nox by fault ini, itu bener-bener jadi pembeda ya. Karena kita bisa lebih aman menyimpan data-data sensitif kita, ketimbang si Poco X6 Pro. Ya meskipun kemarin, saya sudah bahas di reviewnya Poco X6 Pro, HyperOS-nya sudah improve sih. Kalau kalian penasaran, ada di kiri atas sini untuk full reviewnya. Tapi so far jelas dari segi software-nya, it's definitely A55 5G. Take the lead. Kemudian untuk performanya, kita mulai dari spesifikasi di atas kertas dulu. Memang secara CPU itu 8300 Ultra, clock speed-nya lebih tinggi. Kemudian GPU-nya hitungannya lebih tinggi. Tipe UFS-nya juga paling ngebut ya, ada di 4.0 ketimbang si Samsung A55 5G itu ada di 3.1. Bahkan dari segi storage-nya itu lebih lega di Poco X6 Pro, yaitu 512GB. Yang sama antara kuda device ini adalah kapasitas baterainya, yaitu 5000 mAh. Kalau kita melihat skor benchmark Antutu-nya, memang terasa cukup jomblang ya, di mana Poco X6 Pro itu unggul ada di 1,3 juta, sedangkan di A55 5G itu ada di 730 ribu. Sepertinya ini lumayan jauh. Tapi ketika kita coba untuk benchmark yang lain, seperti Geekbench 6, ternyata untuk single core-nya hanya jaraknya 70 poin, sedangkan multi core-nya itu cuma 400 poin. Jadi nggak terlalu jauh kayak Antutu tadi ya. Namun kalau kita ganti benchmark yang lain, seperti 3DMark Wildlife Stress Test, memang secara skor lebih tinggi di Poco X6 Pro. Tapi memang secara stabilisasi performa lebih baik di Samsung Galaxy A55 5G, yaitu ada di 92% ketimbang 80% di Poco X6 Pro. Jelas dengan performa kayak gini, Poco X6 Pro itu nggak ada lawan ya, di harga 5 jutaan. Untuk sehari-hari mungkin tidak terlalu noticeable, tapi kalau sudah kita gunakan untuk bekerja, salah satunya ketika saya mengambil foto, proses shutter kameranya itu lebih ngebut di Poco X6 Pro. Bahkan untuk bermain game berat seperti Genshin Impact, Poco X6 Pro itu di settingan lowest 60fps ada di sekitar 58-60fps. Sedangkan di Samsung Galaxy A55 5G itu di settingan lowest 60fps itu ada di 49-50fps. Tapi di sisi lain itu juga dibaringi dengan suhu atau temperatur yang sedikit lebih panas ketimbang si Samsung Galaxy A55 5G. Salah satu sampel atau contoh yang bisa saya berikan adalah ketika saya benchmarking, memang secara derajat lebih panas Poco X6 Pro. Kemudian pada saat saya merekam video selama 1 jam, itu lebih panas 1-2 derajat di Poco X6 Pro. Bahkan untuk saya yang sudah menggunakan kedua hape ini untuk sehari-hari, itu kecenderungan hangat menuju ke panas. Itu lebih panas di Poco X6 Pro ya, ketimbang Samsung Galaxy A55 5G. Buat tes gamingnya memang baru Genshin Impact saja yang keduanya sama-sama unlock 60fps. Untuk game-game lain, itu si Samsung belum cukup optimal ya, karena ini early adopter, jadi perlu ada penyesuaian dengan developer gamenya. Tapi mengingat Exynos 1480 ini mid-range dan cukup stabil di 49-50fps, itu cukup lumayan ya. Nah, pertanyaannya bagaimana dengan baterainya? Karena kan kedua smartphone ini memiliki kapasitas yang sama, yaitu 5000 mAh. Buat saya pribadi, SOT dari Poco X6 Pro itu tembus di 6 jaman, ya menurut saya sosolah, lumayan tapi ya nggak awet-awet banget. Tapi kalau kita ngomongin Samsung Galaxy A55 5G, menurut saya dia bisa tembus di 7 jam. Bahkan ketika saya ngetes merekam video selama 1 jam, ternyata Samsung Galaxy A55 5G berkurang 9%, sedangkan Poco X6 Pro berkurang 10%. Kemudian untuk bermain game seperti AOV selama 20 menit, 1 match, itu Samsung Galaxy A55 5G itu berkurang 3%, sedangkan si Poco X6 Pro itu 4-5%. Jadi, definitely secara efisiensi daya, baterai itu lebih awet di Samsung Galaxy A55 5G. Tapi di sisi lain, secara pengisian daya, Poco X6 Pro itu lebih ngebut. Ada di 67W, dia dari 0-100, cuma butuh waktu sekitar 40 menit, sedangkan Samsung Galaxy A55 5G, udah charger-nya nggak ada, nge-charge-nya, itu membutuhkan waktu 1 jam 20 menit. Kemudian untuk kameranya, untuk kamera utamanya, keduanya sama-sama mendukung OIS, tapi secara megapiksel, memang Poco X6 Pro lebih unggul, ada di 64MP, sedangkan Samsung Galaxy A55 5G itu 50MP. Tapi untuk kamera pendamping yang lain, seperti ultrawide, makro, dan selfie, itu lebih unggul di Samsung Galaxy A55 5G. Nah, pertanyaannya, apakah dengan resolusi megapiksel yang lebih tinggi di Poco X6 Pro, hasilnya selalu bagus? Ternyata tidak. Ini saya bandingkan side-by-side di kondisi pencahin yang memadai. Sepertinya kalau kita lihat, hasilnya sama-sama bagus ya, dan secara default mereka juga sama-sama 12MP, tapi perbedaan tone warna di Samsung Galaxy A55 5G ini, itu membuat saya lebih suka, karena dari segi keakuratan warna, dan kalau saya melihat di PC ataupun di HP sekalipun, warnanya lebih eye-pleasing ya. Kemudian untuk bagian highlight, Samsung Galaxy A55 ini masih terjaga detailnya, ketimbang Poco X6 Pro, bagian highlightnya itu terlalu terang, sehingga detailnya berkurang. Kemudian untuk skin tone, ini sudah benar-benar jomblang ya, Poco X6 Pro itu kadang-kadang menguning gitu, bahkan meskipun secara resolusi lebih tinggi di Poco X6 Pro, tapi kalau sudah objeknya manusia, ataupun skin tone, maka di kondisi siang hari, ataupun malam hari, detailnya di Samsung Galaxy A55 itu lebih bagus, ketimbang Poco X6 Pro yang kadang soft gitu. Ini nggak berlaku cuma di mode foto biasa aja ya, mode portraitnya juga demikian, masih unggul di Samsung Galaxy A55 5G, dari segi cutting edge, bahkan dari segi skateboardnya juga. Kemudian untuk ultra-wide-nya, secara megapiksel juga Samsung lebih besar, sehingga secara detail juga lebih baik, bahkan cara sudut pandang, Samsung Galaxy A55 itu lebih luas ya, ada di 0,5 kali. Lalu untuk selfie-nya, 80% saya lebih memilih Samsung sih, terutama untuk kondisi yang cukup menantang ya, skin tone-nya itu lumayan bener ya, nggak lari-lari kayak Poco. Poco itu sebenarnya bagus, kalau kondisinya nggak backlight. Cuman di segala situasi, masalah skin tone ini, itu menurut saya adalah salah satu hal yang terpenting, dalam dunia fotografi. Lalu sekarang, kita beranjak ke night mode, atau low light. Untuk mode auto, mungkin Poco X6 Pro masih bisa kadang lebih baik, tapi kalau sudah diaktifkan night mode, di Samsung Galaxy A55 5G, itu udah kayak meng-unlock full potensi dari Samsung A55 5G ya. Coba lihat, dynamic race-nya lebih bagus, kemudian tone warnanya juga lebih eye-pleasing, di Samsung Galaxy A55 5G. Apa Poco skala telai, tubal? Ya nggak juga sih, kalau kita menggunakan mode 64MP, kalau kita crop 400%, itu memang lebih detail di Poco X6 Pro, tulisannya masih cukup jelas. Kemudian, untuk nge-zoom, dua kali, keduanya masih bersaing, tapi kalau sudah empat kali, Poco X6 Pro yang memiliki insensor zoom, itu lebih detail ya, bahkan 10 kalinya, itu masih bisa terlihat di Poco X6 Pro, ketimbang si Samsung Galaxy A55 5G. Kemudian yang ketiga, untuk mode Pro videonya, itu si Samsung Galaxy A55, itu cuma bisa kamera utama, sedangkan di Poco X6 Pro, itu bisa kamera utama, dan kamera ultra-wave. Kemudian untuk videonya, Samsung bisa 4K 30fps di semua kameranya, kamera utama, ultra-wave, bahkan sampai selfie-nya. Sedangkan Poco X6 Pro, kamera utamanya saja yang bisa 4K 30fps, tapi untungnya di resolusi Full HD 60fps, keduanya bisa di kamera utama dan kamera selfie-nya. Lalu kalau kita ngomongin kualitas videonya, ini footage 4K-nya, kalau kita pixel-pip, ini menurut kami lebih clean di Samsung Galaxy A55 5G, baik kondisi siang, maupun di kondisi malam. Dan resa itu lebih bagus di Samsung Galaxy A55 5G. Kemarin sempat kita push, langsung menghadap ke matahari, ternyata dynamic resenya juga lebih oke di Samsung Galaxy A55 5G. Kalau kita color grading, ternyata masih bisa terselamatkan ya di Samsung Galaxy A55 5G ini. Kemudian ngomongin stabilisasi, saya bandingkan keduanya, memang sedikit lebih stabil di Samsung Galaxy A55 5G ya. Poco X6 Pro kadang agak sedikit ada efek jitternya. Kemudian untuk kamera yang lain seperti ultrawide, sampai selfie-nya, menurut saya juga lebih oke di Samsung Galaxy A55 5G. Bahkan kemarin saya video call dengan keluarga saya, katanya kamera Samsung Galaxy A55 5G itu lebih clean ketimbang si Poco X6 Pro. Alright, kita masuk ke kesimpulannya. Menurut saya pribadi, antara kedua device ini memang memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Poco X6 Pro jelas dari segi performanya, kemudian nge-charge-nya juga cepat, storage juga lebih lega, bahkan dari segi layarnya itu juga lebih imersif ya. Baik untuk nge-game, ataupun untuk menikmati multimedia. Bahkan after-sell-nya menurut saya lebih lama garansinya di Poco X6 Pro ini ya, ketimbang si Samsung. Tapi di sisi lain, untuk kebutuhan saya pribadi, saya lebih prefer si Samsung Galaxy A55 5G. Dengan harga yang lebih mahal 1 juta, menurut saya user experience itu adalah salah satu faktor yang sangat penting. Update software juga lebih lama, kemudian dari segi fitur-fitur juga lengkap, ada IP rating-nya, bahkan dari segi sektor kameranya, untuk membuat konten, itu benar-benar mengakomodir kebutuhan saya sebagai seorang konten kreator. Baterainya juga sedikit lebih awet sih, meskipun nge-charge-nya nggak secepat Poco X6 Pro ini. Bagaimana menurut kalian antara kedua device ini? Kalau teman-teman penasaran dengan versus lain, si Samsung Galaxy A55 5G, ini bakal stay dan akan saya gunakan sebagai daily driver. Dan tunggu saja full reviewnya di channel ini. Dan kalau teman-teman penasaran dengan hasil instastory-nya antara kedua hape ini, terutama A55 5G, itu sudah ada di Instagram saya, di highlight pertamanya ya. Jadi kalian bisa follow Instagram saya, dan nikmatilah hasil instastory Samsung Galaxy A55 5G. Terima kasih bagi teman-teman yang sudah nonton video ini sampai akhir. Jangan lupa jaga kesehatan. Sampai ketemu di video selanjutnya. Peace out.